Sementara itu, Polda Kepulauan Riau berhasil mengagalkan pengiriman 6 orang pekerja migran Indonesia ilegal ke Kamboja. Dari pengiriman itu terungkap, para PMI itu nantinya akan dipekerjakan sebagai operator judi di negara tersebut. Direktur Reskrimum Polda Kepri, Kombes Pol, Jeffrey Ronald Parulian, Siagian mengatakan, pihaknya berhasil mengamankan dua pelaku, pengirim pekerja migran Indonesia atau PMI ilegal yang berinisial M dan CH di Bandara Hang Nadim Batam, Kepulauan Riau. Keduanya tertangkap saat mengurus kedatangan para calon PMI tersebut dari Jakarta dan Tangerang untuk diberangkatkan ke Kamboja sebagai operator judi online. Ia menjelaskan para pelaku menjanjikan upah serta bonus yang dapat mencapai belasan juta rupiah. Selain itu, ia juga menjamin seluruh akomodasi keberangkatan para PMI itu hingga sampai ke Kamboja. Pihaknya saat ini masih melakukan pengejaran terhadap satu pelaku lainnya yang juga merupakan perekrut ke enam calon PMI tersebut. Kemarin mereka sudah stand by menunggu. Begitu calon TKI mendarat, sudah kita bisa amankan. Termasuk juga penjemputnya yang ada di bahasa kita amankan dua orang ini. Kenapa calon ini akan diberangkatkan ke Thailand untuk bekerja sebagai operator situs judi online. Mereka ini warga ataupun penduduk dari wilayah Tangerang dan Jakarta. Mereka ini rata-rata berumur 20-an, 30-an ke bawah. Ada upah lebih yang dijanjikan oleh 20? Hasil pemersian kita dari enam orang ini dijanjikan upahnya berbeda-beda, tidak sama. Ada yang mendapatkan 5 juta, ada 7 juta, dan 9 juta. Tapi untuk mereka yang mereka kerja... Atas perbuatan tersebut, kedua tersangka dijerat dengan Pasal 4 Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang atau Pasal 81 CO Pasal 83 Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia dengan ancaman pidana penjara paling lama 15 tahun dan pidana denda paling banyak 15 miliar rupiah. Demikian Olysius Andi Wardana melaporkan dari Batam.